Festival Tari Mahasiswa Nasional, Variasi, kembali digelar, kali ini di Kota Palopo. UKM Seni Budaya Talas Universitas Muhammadiyah Makassar turut ambil bagian dalam ajang bergengsi ini, mengirimkan tim produksi dan penari terbaiknya. Variasi lahir dari semangat untuk merayakan keberagaman dan keindahan seni tari di kalangan mahasiswa Indonesia. Ajang ini menjadi wadah kompetisi sekaligus ajang silaturahmi bagi para pekerja seni kampus. Ulfa Ramadhani memimpin tim produksi yang solid, sementara Zulhani Fahamriel bertanggung jawab atas koreografi, rias, dan kostum. M, Ahmad Muhadir, Hersha Rezki FS, dan Dion Junet Amrullah siap memukau penonton dengan gerakan mereka yang memukau. Andi Majtegar Fa'atih Rau, Ketua Umum UKM Seni Budaya Talas, menekankan pentingnya variasi dalam memperat hubungan antar pekerja seni kampus, meningkatkan kualitas karya tari, dan melestarikan budaya melalui seni tari. Ia berharap variasi 6 Palopo menjadi tonggak sejarah dalam keberlanjutan festival ini. Setelah sukses menjadi tuan rumah variasi 5 pada tahun 2019, UKM Seni dan Budaya Talas kembali menunjukkan tajinya dengan berpartisipasi dalam variasi 6 yang diselenggarakan oleh sanggar seni Universitas Cokro Aminoto Palopo. UKM Seni dan Budaya Talas akan membawakan garapan tari berjudul Samindara, sebuah kisah legenda tentang cinta sejati yang terhalang takdir dan intrik gelap. Dengan gerakan tari yang indah, Samindara menyampaikan pesan tentang kesetiaan dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Dr. Mawardi Pewangi, Wakil Rektor 4 Unismu Makassar, memberikan pesan kepada tim UKM Talas sebelum keberangkatan mereka ke Palopo. Ia berpesan agar mereka menjaga kekompakan, menjunjung tinggi nilai-nilai islami, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas pengetahuan serta mempererat tali silaturahmi dengan sesama.